Pemirsa kurangnya pengemasan dan promosi, membuat objek wisata di Kabupaten Jembrade hingga kini belum dilirik oleh wisatawan baik asing maupun domestik. Belum jelasnya konsep pariwisata yang dikembangkan, membuat destinasi wisata ini di bumi mekepung tersebut terkesan bergerak lambat. Sebagai salah satu kabupaten di Bali, pesona alam dan budaya yang dimiliki Kabupaten Jembrane tak kalah dengan daerah lainnya. Namun, kabupaten dengan sebutan bumi mekepung ini terbilang sangat tertinggal dalam sektor pariwisata dengan sembilan kabupaten dan kota yang ada di Bali. Padahal, Jembrane sendiri memiliki beragam kesenian dan tradisi budaya yang sangat unik dan hanya terdapat di Kabupaten itu sendiri. Seperti tradisi jegok serta mekepung lampit yang sudah terkenal hingga ke kancah panca negara. Tak hanya budayanya, Kabupaten ini juga memiliki sejumlah objek wisata menarik, seperti pantai perancak, kura rambut siwi, teluk gili manuk di Melaya, dan pengembangan kebun raya tematik Jagadnate. Upaya pengembangan sektor pariwisata terus dilakukan baik dari pihak pemerintah daerah maupun pelaku pariwisata di Jembrane. Ya, kita di Jembrane ini sebenarnya punya objek wisata cukup banyak dan cukup bagus ya. Mungkin upaya untuk promosinya kurang terarah mungkin ya, kurang terfokus apa yang kita inginkan sih sekarang. Mungkin konsepnya dulu kita harus bangun. Dengan pengemasan yang baik, disertai promosi yang memadai destinasi wisata yang dimiliki Jembrane akan semakin dilirik oleh wisatawan. Sehingga, pariwisata di Kabupaten Jembrane akan mampu bersaing dengan daerah lain di Pulau Dewata. Dari Jembrane Nyaman Sudi ke Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!